Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama aku Rina Halim di channel Twin Rantau nih lihat disini ada banyak bunga jadi ada banyak madu-madu disini ada lebih kurang burung penghisap madu itu ada lebih kurang 3 yang selalu datang ya minum madu, coba lihat nih nah teman-teman ini burung yang jenis penghisap madu yang paling besar warnanya hijau itu cantik banget kan sebab ada banyak bunga kan di sekeliling sini jadi banyak burung-burung penghisap madu datang disini masih hutan lagi di sekeliling itu gunung-gunung dan hutan belantara jadi masih asri dan banyak burung-burung berkeliaran lagipun disini burung-burung itu tidak boleh ditangkap ya teman-teman kadang-kadang burung ini berinteraksi dengan kita ya walaupun ramai orang disini tapi mereka tidak takut sebab mungkin mereka sudah biasa nah teman-teman selain burung ini ya ada banyak lagi burung yang cantik-cantik yang jenis kalau di Indonesia biasanya di apa ya disimpan di rumah ya dipelihara lah di rumah ini ada banyak burung jalak burung jalak ini dia berombongan dia bukan satu dua ya paling banyak ada dalam delapan delapan pasang atau lima pasang nah biasanya di belakang rumah aku itu kan tebing-tebing hutan ya jadi disana sesekali ada aku melihat burung itu cendrawasi ya dia ada lebih kurang tiga jenis burung cendrawasi yang pernah aku lihat pokoknya bagus banget lah udah warnanya cantik terus bagus besar lagi nah yang paling banyak disini adalah burung lovebird burung lovebird di belakang tuh banyak banget dan berwarna warni nah teman-teman yang ini jenis burungnya beda ini lebih kecil tapi di lehernya ada warna birunya dan ada warna merah ya hitam-hitam biru dan merah warnanya yang penghisap madu ini ada tiga jenis yang tadi warna hitam di lehernya ada warna biru dan merah terus yang ini yang warna hijau besar dan ada juga yang warna hijau kecil dia sangat kecil mungil ada juga burung yang warna coklat di perutnya ada warna kuning-kuning itu burung pemakan buah ya teman-teman jadi mereka kadang makan buah strawberry kadang makan buah anggur raspberry blackberry kadang mereka semua habis makan nah teman-teman selain kita menanam bunga mencantikan lagi halaman rumah kita mencantikan lagi sekeliling rumah kita kita juga bisa berbagi kepada makhluk lain yang memerlukan seperti lebah yang mungkin dia akan menghisap madu burung dan juga makhluk-makhluk yang lainnya jadi teman-teman selain kita hobi untuk menghijaukan lagi alam sekitar mencantikan lagi kawasan rumah kita kita juga bisa berbagi sesama makhluk hidup dan mudah-mudahan apa yang kita buat nih bermanfaat untuk semua makhluk ya teman-teman berbagi jadi selalu ikutin kegiatan aku insyaallah setiap harinya pasti ada video-video terbaru dan terima kasih untuk anda semua yang sudah menyokong channel ini yang sudah subscribe yang sudah like jadi terima kasih sekali lagi dan nantikan video-video selanjutnya ketemu lagi di next video bye-bye bye 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 selamat menikmati